Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Masjid Al-Akhbar Baik yang hadir di masjid maupun yang hadir di virtual Baik yang menonton hari ini maupun kapanpun yang menonton tayangan kali ini Saya doakan semoga semua jamaah selalu dalam keadaan sehat walafiat Semoga Allah senantiasa ridhoi semua langkah kehidupan kita Berkahi kehidupan kita, keluarga dan rejeki kita Dan juga semoga kita bisa selalu istiqamah dalam kebaikan Sampai nanti meninggal dalam keadaan terbaik Husnul khatimah amin ya rabbal alamin Di pagi hari ini insya Allah kita akan membahas Lanjutan dari apa yang telah kita bahas pada satu bulan yang lalu Yang mana hari ini judulnya adalah Wasiat antara solusi dan masalah Tapi bapak pengen masalah dulu atau pengen solusi dulu pak? Masalah dulu Yaudah judulnya saya ganti saralat Wasiat antara masalah dan solusi ya pak ya Kalau ada solusi terus bermasalah kan repot ya Mending ada masalah terus ada solusinya ya Kan kalau pilem-pilem begitu pak ya Ada masalah dulu baru menang di belakang gitu kan Tentunya fikih wasiat ini pernah saya singgung Tapi belum saya sampaikan dalam satu pertemuan Kenapa kita membahas ini Yang pertama fikih wasiat ini jarang sampai Dalam kajian-kajian Apalagi kajiannya sebulan sekali Karena kalau kajian sebulan sekali pak Maksimal itu setahun sebelas kali Karena biasanya Ramadan libur ya pak ya Apalagi kalau sawalnya mulainya agak mundur Penutupannya syakbannya itu agak maju Jadi setahun cuma sembilan kali ya pak ya Jarang Karena biasanya fikih ibadah Fikih Mu'amalah itu yang dibahas Ibadah Mahdoh Mu'amalah yang dibahas tentang ekonomi Padahal di dalam kasus keluarga Indonesia Ketika terjadi yang namanya kematian seseorang Itu biasanya dibagi waris Cuma kadang-kadang masalahnya bukan dalam bab bagi warisnya Tapi dalam bab ini wasiatnya dilaksanakan atau tidak ya Contoh Seorang sebelum meninggal pernah bilang ke anak-anaknya Nah nanti kalau aku meninggal Yang nomor satu dapat yang di PSD ya pak ya Yang nomor dua Pondok Indah Yang ketiga Sumarekon ya pak ya Oke Pertanyaannya Kalau nanti meninggal Omongan itu wajib dilaksanakan atau Tidak ya Atau kadang-kadang orang tua niatnya baik sekali Pengennya anaknya nanti tidak meninggalkan Kenangan bersama orang tuanya Anaknya sudah sukses Sebelum meninggal babanya bilang Pokoknya sukses kalian harus ingat ini tanah kelahiran kalian Jadi rumah ini jangan kalian jual Ya pak ya Biar apa nanti lebarannya pada Ngumpul gitu ya Generasi pertama masih Karena masih ada Kenangan Generasi kedua Nah itu rumah siapa ya Gitu pak ya Ada yang sudah pindah keluar kota Ada yang masih di kampung menempatinya Ini jadi masalah Pertanyaannya Boleh dijual atau tidak Ya tanah itu rumah itu Karena orang tua telah berwasiat Oke Ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini Setidaknya kisi-kisi secara besarnya dulu Yang pertama kita akan membahas Pengertian dari wasiat dan perbedaannya dengan Hibah dan waris Oke saya ulang-ulang biar tahu biar tidak terjadi masalah di kemudian hari Yang kedua kita akan membahas beberapa masalah yang muncul khususnya di Indonesia Berkaitan dengan wasiat Mulai dari wasiat dengan akat yang tidak jelas Wasiat yang bercampur dengan hibah Wasiat yang bercampur dengan waris Wasiat yang melanggar hak orang lain Ini bermasalah Atau yang keempat atau yang kelima Wasiat diberikan kepada calon ahli waris Ini beberapa calon masalah Tetapi wasiat juga bisa menjadi solusi Di antaranya ketika seseorang akan meninggal Punya orang yang dianggap dekat di dalam keluarga Dianggap saudara sendiri Tapi bukan ahli waris Contohnya orang ketika masih hidup Pernah punya anak angkat Kalau anak angkat kan bukan termasuk ahli waris Kalau nanti meninggal dapat warisan Tidak Tapi tidak dihibahkan Pengennya dikasih setelah meninggal Ini menjadi salah satu solusi Atau ada orang meninggal Punya anak tiri Anak tiri Seorang menikah dengan janda Bapak-bapak lagi-lagi menikah dengan janda Yang sudah punya anak Anaknya janda itu yang dibawa itu Kan bukan termasuk ahli waris dari suami tadi Kalau meninggal dapat warisan atau tidak Tidak Ya Pak ya Oke Tetapi nanti Ini Pak Hampir berbalik dengan Ketika seorang duda Punya anak menikah lagi Dan punya anak lagi Itu kadang-kadang Pak Jadi sedikit masalah Kenapa Seorang duda punya anak Kan anak dia Pak ya Menikah lagi Punya anak lagi Itu kadang-kadang Anak dari istri pertama Itu bertanya Pak Ustadz Kalau bapakku dulu pernah menikah Punya anak Itu kan saudara tiri saya Kalau bapakku nanti meninggal Saudara tiriku dapat warisan enggak ya Dapat enggak Pak Dapat ya Pak ya Karena sudut pandangnya dari Anak Kalau sudut pandangnya dari almarhum Mau istri pertama Kedua ketiga Itu anaknya enggak Pak Anaknya ya Pak ya Oke Ini yang nanti Pak Kadang-kadang Jadi pertanyaan juga Ketika Yang meninggal duda tadi Dapat Harta Dari pemberian Bapaknya Oh Ini nanti jadi sedikit masalah Nanti saya akan coba Ceritakan Karena Baru saja ada jamaah bertanya Karena Dalam bab ini Ada yang bukan ahli waris Tapi orang terdekat kita Ada yang ahli waris Tapi seolah-olah Dia jauh dari kita Eh Pak ya Nanti saya akan ceritakan Ini yang insya Allah Kita akan bahas Pada Kesempatan kali ini Oke Setidaknya nanti kita akan lihat Dan semoga Di dalam kasus keluarga kita Tidak terjadi yang Dipermasalahkan pada kesempatan kali ini Oke Yang pertama Kita akan membahas Tentang pengertian Dari Wasiat itu sendiri Ya Kata wasiat itu Sudah menjadi Bahasa kita Sudah menjadi Bahasa Indonesia Buktinya Pak Si Aladin itu Punya lampu Wasiat ya Pak ya Ini Sudah menjadi Bahasa kita Jadi kata Wasiat Sebenarnya Berangkat dari Bahasa Arab Wasayu sitausiatan Wawasiatan Yang artinya Nanti Secara umum Kemudian Lebih khusus Dan lebih khusus Kalau secara umum Itu artinya adalah Pesan atau Perintah Pesan atau Perintah Makanya Seorang Yang menjadi Khotib Itu Kadang-kadang Dia Berwasiat Kadang-kadang Pak ya Khotib kan bilang Khotib Berwasiat Kepada diri Khotib sendiri Dan kepada Para jamaah Saya kadang-kadang Mikir Khotib kok berwasiat Emang mau meninggal Ya Pak ya Enggak Ini wasiat ini Artinya Memerintahkan Meskipun Kalau pas khutbah Itu yang Kadang-kadang Pertanya-tanya Itu dua Pak Pertama Wasiat Yang kedua Itu Ini Sidang Jumat Ya Pak ya Saya mikir Emang Jumatan sidang ya Gitu ya Gak tahu Kata sidang itu Artinya apa Dalam bahasa kita Saya kurang paham Tapi Secara umum Kan sidang kan Biasanya ada Hagemnya gitu ya Mungkin Apa ya Dianggap Sebagai sesuatu Yang sakral Jadi dianggap Seperti sidang Mungkin Tetapi Secara umum Wasiat itu Berarti Perintah Kepada Orang lain Kalau Lebih spesifik Wasiat itu Perintah Kepada Orang lain Yang Dilaksanakan Saat Pemberi perintahnya Itu Nanti Sudah Wafat Ini Lebih spesifik Lagi Berkaitan Dengan Arti Dari Wasiat Makanya Orang itu Kalau Sebelum Meninggal Kok Memerintahkan Orang lain Yang nanti Dilaksanakan Setelah Dia Meninggal Itu Namanya Wasiat Baik Wasiat Melakukan Sesuatu Atau Wasiat Tidak Melakukan Sesuatu Atau Wasiat Memberi Sesuatu Itu Namanya Wasiat Contoh Seorang Suami Berpesan Kepada Anak-anaknya Nah Nanti Kalau Saya Meninggal Kalian Jangan Sampai Meninggalkan Sholat Ya Itu Namanya Juga Wasiat Kalau Nanti Saya Meninggal Jangan Berantem Loh Ya Wasiat Nah Kalau Nanti Saya Meninggal Yang Paling Gede Ingat Yang Paling Kecil Nanti Tolong Disekolahkan Sampai Lulus Itu Namanya Wasiat Seorang Suami Bilang Ke Istrinya Dek Kalau Saya Meninggal Kamu Jangan Nikah Lagi Ya Gitu Ya Atau Seorang Istri Bilang Mas Kalau Nanti Saya Meninggal Dulu Silahkan Nikah Lagi Ya Tapi Ada Saratnya Kalau Bisa Kuburanku Nanti Kalau Sudah Kering Silahkan Siap Siap Amin Ya Amin Sama Perempuan Itu Sama Ibunya Sama Istrinya Bilang Ke Anaknya Nah Saya Berwasiat Nanti Tiap Minggu Kuburan Saya Disiram Ya Gitu Ya Berarti Suaminya Nggak Nikah Nikah Karena Kuburannya Selalu Basah Ya Bagus Biar Nanti Di Akhiratnya Di Surganya Bareng Keluarga Besar Ya Amin Yarobal Alamin Ini Arti Wasiat Secara Umum Tetapi Dalam Kaitan Herta Wasiat Ini Spesifik Yang Kita Bisa Lihat Sebenarnya Wasiat Ini Secara Spesifik Kalau Kita Bandingkan Dengan Hibah Dan Juga Waris Wasiat Adalah Pemberian Hak Milik Dari Dari Orang Yang Masih Hidup Kepada Orang Yang Masih Hidup Yang Mana Akatnya Terjadi Saat Keduanya Masih Hidup Dilaksanakan Saat Pemberinya Sudah Meninggal Yang Diberi Adalah Selain Ahli Waris Maksimal Harta Pemberian Adalah Sepertiga Harta Almarhum Dihitung Sepertiganya Dari Harta Ketika Wafat Nah Ini Pengertian Lebih Spesifik Dari Wasiat Dan Kemarin Kita Sudah Membahas Tentang Hibah Bedanya Apa Kalau Persamaannya Hibah Dan Wasiat Ini Sama Sama Akat Yang Dilaksanakan Saat Pemberi Dan Penerimanya Masih Hidup Ya Pak Ya Dan Saya Pernah Menjelaskan Akat Itu Dianggap Sah Kalau Ada Ijab Kobul Ya Pak Ya Ini Selalu Saya Ulang Biar Tidak Keliru Ketika Suatu Wasiat Kok Tidak Ada Ijab Kobul Sebenarnya Belum Dianggap Wasiat Contoh Bapak Bapak Ibu Ibu Suami Istri Saat Nonton Sinetron Itu Ngelihat Kejahatan Mantunya Ya Pak Contoh Sinetron Indosiar Misalnya Gitu Ya Azab Gara-gara Misalnya Suka Nyebarin Hoax Di Medsos Terus Sama Bapaknya Sama Suaminya Bilang Ke Istrinya Istriku Semoga Anak Kita Nanti Akur Ya Semoga Gini Aja Kalau Nanti Aku Meninggal Ini Rumah Ini Buat Si A Saja Deh Ini Rumah Ini Buat Si B Deh Rumah Itu Buat Si C Deh Gitu Ya Pak Ya Itu Dari Suami Ke Istri Kemudian Sang Suami Meninggal Kemudian Sang Istri Yang Jadi Ibu Dari Anak Anak Itu Biasanya Kan Ngumpul Bareng Bareng Gitu Pak Ya 7 Harian 40 Harian Terus Kadang-kadang Sang Ibu Dari Anak Anak Atau Sang Istri Dari Suami Bilang Nak Bapak Dulu Pernah Berpesan Sebelum Meninggal Bilang Kepadaku Kalau rumah Ini Buat Si A Rumah Itu Buat Si B Rumah Itu Buat Si C Pertanyaannya Pesan Itu Wajib Dilaksanakan Atau Tidak Ini Pak Banyak Masalah Ya Pak Ya Karena Merasa Harta-harta Dia Masalahnya Apa Yang Pertama Kalau Dianggap Wasiat Belum Ada Ijab Kobul Antara Pemberi Dan Penerima Pemberinya Adalah Sang Suami Sebagai Pemilik Harta Peneriman Adalah Anak Anak Yang Kedua Tidak Ada Saksi Kecuali Hanya Ibu Saja Atau Istri Saja Yang Ketiga Kalau Dianggap Wasiat Kok Diberikan Kepada Calon Ahli Waris Yaitu Anak Anak Ya Pak Masalah Gak Pak Masalah Tapi Kira-kira Banyak gak Yang ngomong Begitu Banyak Ya Pak Dan ini Pak Kalau Anak Anaknya Kok ada Yang satu Dapat Banyak Yang satu Dapat Sedikit Tambah Jadi Kenapa Karena Yang Dapat Banyak Bilang Oh Ini Pesan Bapak Harus Dilaksanakan Gitu Pak Ya Kan Bapak Sudah Ngomong Ya Harus Kan Kita Tahan Kepada Orang Tua Gitu Ya Pak Kata Anak Yang Dapat Sedikit Ya Gak Bisa Kan Itu Kan Keliru Kata Pak Ustadz Keliru Kok Kan Gak Boleh Kalau Memang Keliru Jangan Dilaksanakan Kata Yang Dapat Banyak Enggak Ini Benar Kenapa Kan Kalau Orang Tua Ridha Allah Juga Ridha Ya Pak Makanya Yang Satu Dapat Banyak Punya Ustadz Yang Satu Dapat Sedikit Punya Ustadz Yaudah Kalau Gitu Ustadzmu Datengin Nanti Saya Juga Mendatakan Ustadz Kita Adu Ustadznya Yang Berantem Malah Ustadznya Padahal Gak Dapat Apa Ya Kalau Duitnya Itu Cuma 500 Rupu Silahkan Kamu Aja Kalau Uangnya Kok 5 Milyar Ya Gak Bisa Tapi Masalah Ini Muncul Bukan Karena Anak Anak Itu Gak Mau Akur Bukan Karena Anak 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 Itu Gak Mau Akur Bukan Bukan Karena Anak Anak Tidak Berantem Atau Pengen Berantem Bukan Tapi Masalah Ini Karena Abu Antara Omongan Orang Tua Tentang Pesan Yang Dilaksanakan Yang Dianggap Harus Karena Kadang Kadang Anak Itu Enggak Berani Melawan Padahal Itu Keliru Karena Dianggap Itu Sebagai Bentuk Sebagai Tidak Bakti Kepada Orang Tua Dan Anak Anak Ketika Dibilang Ibunya Begitu Enggak Berani Buk Mohon Maaf Itu Keliru Bisa Digutuk Jadi Batu Enggak Berani Padahal Bisa Jadi Itu Sebuah Kekeliruan Makanya Kita Harus Pastikan Kalau Akat Hibah Dan Wasiat Dilaksanakan Sama Sama Sebelum Meninggal Tapi Kalau Pelaksanaan Dari Konsekuensi Akat Itu Hibah Laksananya Dilaksanakannya Saat Sama Sama Masih Hidup Pemberi Penerimanya Tapi Kalau Wasiat Pemberian Harta Itu Dilaksanakan Saat Pemberinya Sudah Wafat Ya Pak Ya Oke Contoh Kalau Contoh Yang Benar Begini Nak Kalau Nanti Bapak Meninggal Tanah Ini Yang Saya Tempati Saya Pengen Bawa Meninggal Loh Caranya Gimana Gini Nanti Tolong Kalian Wakafin Titipin Ke Masjid Atas Nama Saya Ya Pak Ya Oke Pertanya Pertanyaannya Wasiat Nggak Pak Wasiat Yang mana Wasiat Ini Ada Saksinya Ditulis Kalau Nanti Meninggal Sang Anak Nanti Ngitung Ngitungnya Begini Ini Hartanya Bapak Yang mau Diwakafin Ini Berapa Persentasenya Dengan Warisan Oh Cuma Per Sepuluh Berarti Masih Banyak Ya Pak Ya Oh Berarti Wajib Dilaksanakan Perintah Itu Tapi Kalau Ternyata Harta Yang Diwakafin Dari Wasiat Tadi Kok Setengahnya Yang Wajib Dilaksanakan Hanya Berapa Sepertiga Saja Oke Nanti Saya Sampaikan Dalilnya Saya Baru Ngomong Tentang Apa Namanya Perbedaan Dulu Dengan Hibah Sebagai Gambaran Biar Tidak Keliru Kemudian Penerimanya Itu Hanya Boleh Kepada Selain Aliwaris Nanti Saya Akan Sebutkan Dalilnya Maksimalnya Sepertiga Hukum Bagi Pemberinya Itu Sunnah Kemudian Implementasi Dari Wasiat Yang Tidak Bertentangan Dengan Syariah Atau Hukum Yang Lebih Tinggi Itu Hukum Wajib Dilaksanakan Ya Pak Oke Saya Tadi Pengen Berbicara Mengenai Wasiat Yang Menjadi Calon Masalah Kenapa Saya Sebut Calon Masalah Karena Bisa Jadi Ketika Berbicara Seperti Itu Belum Terjadi Masalah Oke Calon Masalah Ini Diantaranya Adalah Yang Pertama Wasiat Ini Tidak Jelas Akatnya Ya Pak Tidak Jelas Akatnya Contohnya Apa Tadi Orang Berbicara Kepada Orang Lain Pengen Memberi Setelah Meninggal Tapi Cuma Sekedar Bicara Tidak Selalu Kepada Istri Kepada Ustadz Kepada Teman Yang Lainnya Itu Kadang Kadang Jadi Masalah Kita Nih Pak Nih Lagi Ngobrol Nanti Kalau Saya Meninggal Ini Kayaknya Motor Masa Kasih Kemajit Aja Kemudian Omongan itu Direkam oleh Teman kita Kemudian Teman kita Bilang Kepada Keluarganya Almarhum Oh Dulu Bapakmu Waktu di masjid Setelah Pulang Dari masjid Ngaji Minggu Waktu Makan Gorengan Sama Ngeteh Disini Banget Disini Ada Gorengannya Enggak Itu Pernah Bilang Katanya Ini Motor Mau Dikasih Ke Masjid Kata Keluarganya Kapan Dulu Pernah Enggak Kalau Enggak Dilasain Kasian Almarhum Dan Kadang Kadang Seperti Itu Buat Bisnis Maksud Saya Pernah Punya Teman Kebetulan Bapaknya Itu Ustadz Di Jakarta Setelah Meninggal Itu Ada Orang Yang Berpenampilan Mohon Maaf Habib Tapi Wawalam Bukan Habib Ini Oknum Dia Pokoknya Yang Kayak Orang Arab Dia Datang Ke Keluarga Almarhum Ini Yang Cerita Ini Istrinya Sendiri Dari Almarhum Itu Pertama Dia Cerita Tentang Kedekatan Dengan Almarhum Yang Kedua Mendoakan Semoga Almarhum Mendapatkan Rahmat Dan Didoakan Sebagai Biasanya Yang Ketiga Ngomong Kalau Almarhum Dulu Pernah Berwasiat Kalau Mau Nyumbang Yayasannya Kata Keluarganya Bapak Itu Kalau Ada Sesuatu Ngomong Ke Keluarga Kok Iya Dulu Ngomongnya Waktu Kajian Di Kapan Dulu Gini Gini Loh Kok Nggak Ada Buktinya Ya Kan Kita Disini Buktinya Semua Dengar Nih Wah Ini Repot Kenapa Karena Nggak Ada Omongan Ke Keluarga Tapi Ada Orang Lain Yang Dengar Meskipun Itu Benar Tidaknya Wala Makanya Keluarga Agak Mikir Jangan Jangan Iya Tapi Kok Nggak Pernah Ngomong Akhirnya Yaudah Kasih 500 ribu Biar Pulang Saja Setelah Dapat 500 ribu Yaudah Lihat Semoga Almarhum Diampuni Pulang Dapat Berapa 500 ribu Dan Ternyata Itu Modus Tapi Kalau Kepada Teman Sendiri Mungkin Kita Ngomong Begitu Mungkin Ini Akatnya Tidak Jelas Dan Kita Kadang Kadang Tidak Bisa Membedakan Antara Akat Dengan Keinginan Kita Kadang Kadang Tidak Bisa Membedakan Antara Akat Dan Keinginan Jadi Dalam Tingkatan Keinginan Itu Nanti Yang Pertama Keinginan Dalam Hati Keinginan Dalam Hati Itu Tidak Ada Konsekuensi Hukumnya Hanya Saja Kalau Keinginan Itu Baik Kok Dilaksanakan Itu Berkeinginan Baik Sudah Berpahala Satu Berkeinginan Jelek Tidak Berdosa Justru Kalau Berkeinginan Jelek Kok Tidak Jadi Dilaksanakan Malah Jadi Pahala Ya Pak Ini Keinginan Dalam Hati Contoh Bapak Ingin Nanti Hari Jumat Sodakoh Ke Masjid 50 Box Makanan Eh Ternyata Hari Jumat Bener 50 Box Juga Baru Keinginan Doang Itu Sudah Jadi Pahala Kalau Ternyata Besok Dilakukan Itu Kali 10 Keinginannya Itu Dikali 10 Pahalanya Tapi Kalau Ternyata Bapak Punya Keinginan Ngeliat Sendalnya Kok Jelek Ini Swallow Sudah Jelek Besok Ke Masjid Kata Pak Ustadz Ambillah Yang Baik Tinggalkan Yang Jelek Sampai Masjid Ternyata 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 Gak Jadi Gitu Pak Keinginan Yang Jelek Itu Tidak Jadi Itu Berpahala Ya Pak Meskipun Kita Bukan Berarti Jangan Keinginan Yang Jelek Terus Karena Tiga Orang Pak Yang Dia Itu Masuk Kedalam Gua Ada Satu Orang Di Antaranya Dia Sudah Bayar Bayarnya Bayar Saudaranya sendiri, bukan saudara Jauh, bukan saudara dekat Tapi saudara jauh, untuk berhubungan Badan, tapi gak jadi karena takut Kepada Allah, itu malah Menjadi pahala Yang menjadikan dia itu bisa keluar Dari dalam gua Ini keinginan dalam hati Itu konsekuensinya tentang pahala Kalau dilisankan Kalau dilisankan Itu nanti ada yang berkonsekuensi Hukum ada yang tidak Kalau cuma sekedar ingin Dalam arti omongan doang kepada orang lain Itu Tidak ada konsekuensi Hukum mengikat Termasuk Kalau dijanjikan Saya pernah membahas disini Bedanya janji Sumpah, nazar, akad Kalau janji Dalam hukum Islam itu tidak Mengikat Tidak mengikat Hanya janji saja Tetapi kalau ada orang Kok sering berjanji Kok tidak Ditepati Dia tergolong Orang yang memiliki Sifat apa Munafik Ya Pak ya Ini ketika janjinya Tidak ditepati Dan berkeinginan Dan berkeinginan Kalau berkeinginan akad Itu sebenarnya juga tidak ada Konsekuensi hukum mengikat Paling-paling Dalam bab adabnya Itu nanti ada Hukumnya Contoh gini Orang yang berkeinginan Menikahi orang lain Kalau di ucapkan Kepada Wali dari sang perempuan Itu namanya apa Lamaran Ya Pak ya Atau bahasa rawnya Apa Khitbah Itu Keinginan menikahi Di ucapkan kepada siapa Walinya Kalau kepada perempuannya Itu tidak ada hukumnya Kalau kepada walinya Yang nanti akan menikahkan Itu baru ada Keinginan saja Tapi tidak ada Hukum mengikatnya Kalau ternyata tidak jadi menikah Boleh tidak Pak Boleh ya Pak ya Dan ketika Berkeinginan menikahi Bilang kepada walinya Itu sudah Boleh berduaan atau belum Belum ya Pak ya Baru akan Makanya kadang-kadang harus hati-hati nih Mentang-mentang sudah dilamar Sudah boleh kemana-mana Tahun baruan Pak Itu calon mertuan Yang cuma dibawain martabak manis saja Sudah Tidak bisa apa-apa ya Pak ya Oh ini ada martabak manis Oh iya Silahkan Gitu Pak ya Kita mau keluar dulu Mau kemana Mau jalan-jalan sebentar Oh iya Jangan malam-malam ya Gitu Pak ya Tahun baruan kok Jangan malam-malam itu ada gak Pak Tahun baruan itu kan Menunggu 0-0-0 Jangan malam-malam Bener sih Tidak pulang malam Pak Ulangnya pagi ya Pak ya Besok pagi baru ulang Jangan itu masih belum halal Paling-paling konsekuensi Tidak boleh dilamar orang-orang lain Tetapi kalaupun dilamar Itu ya gak masalah juga Ini masalah adab Bukan masalah itu maksudnya Tidak bukan berarti boleh gak Itu dilarang Tapi gak sampai level haram Gitu Pak ya Kecuali kalau sudah dinikahkan Itu baru yang namanya Akat Oke Pak ya Ini janji ini Pak Dalam hukum itu Tidak ada konsekuensi hukum mengikat Orang janji ingin memberi Kok gak jadi diberi Itu gak apa-apa Gak apa-apa Itu bukan berarti gak dosa loh Pak Dalam hukum itu Tidak mengikat Kalaupun tidak dilaksanakan Itu paling-paling Dia nanti dianggap Memiliki salah satu sifat Apa Munafik Ya Pak ya Ada pun yang berkonsekuensi hukum Itu ketika janjinya ditambah dengan Lafat Wallahi Atau demi Allah Yang nanti disebut dengan apa Sumpah Ya Pak ya Oke Ini ada hukumnya Karena orang kalau bersumpah Tidak dilaksanakan Nanti dia wajib membayar denda Atau Dia berjanji bukan kepada manusia Tapi berjanjinya kepada Allah Untuk mewajibkan kepada dirinya sendiri Yang disebut dengan apa Nazar Ya Pak ya Ada pun yang mengikat Antara satu dengan orang yang lainnya Itu dalam hukum fikih Disebut dengan apa Akat Ya akat itu Pak Ketika ada hijab ada Kobul Dan janji ingin memberi Itu sebenarnya tidak mengikat Baru berkeinginan Dan belum ada konsekuensi hukumnya Yang sudah mengikat ketika Ada apa Akat Makanya akat itu Pak Artinya adalah Ikatan Ya Pak ya Di dalam Al-Quran Kata akat itu kita bisa baca Salah satunya Di dalam surat Al-Falaq Ya Pak ya Al-Uqad itu artinya Ikatan Kalau sudah diikat Berarti ada konsekuensi Hukumnya Oke ya Kalau baru ingin memberi Itu belum mengikat Dan kita kadang-kadang Tidak bisa membedakan Antara ingin memberi Setelah meninggal Dengan mengikat Ingin memberi Dengan mengikat pemberian Itu dua hal yang berbeda Ya Pak ya Artinya Ketika orang akan memberi Kok ternyata meninggal Tapi belum dilaksanakan Dan belum diakatkan Pak Itu aslinya Pak Pemberian itu Batal Bukan batal Karena memang belum sah Ya tidak jadi begitu saja Ya Pak ya Ada orang nih Pak nih Pengen ngasih ke masjid Ternyata keburu meninggal Itu ahli warisnya Pak Tidak wajib Mengurangi harta warisan Untuk diberikan ke Masjid Karena Pak Karena belum ada Ikatan Baru ada Keinginan Ya Pak ya Oke Ini yang kita harus pahami Dan Sayangnya Di dalam kitab undang-undang Hukum perdata Pak Itu nanti kita akan Ketemu salah satu pasal Yang dia justru Malah tidak jelas Dalam membedakan Antara Waris Atau Hibah Atau Wasiat Kita bisa baca Salah satunya Dalam pasal 957 Kitab undang-undang Hukum perdata Disebutkan bahwasannya Dalam hal Pewaris Atau orang tua Masih hidup Dapat dilakukan Dapat dilakukan Suatu pembagian Harta Warisan Dengan cara Pembuatan Hibah Wasiat Pertanyaannya Pak Kira-kira pasal ini Maksudnya adalah Bagi waris Atau Hibah Atau Wasiat Atau Tiga-tiganya Ini kan Tidak jelas Saat Masih hidup Pewaris Bisa Membagi Harta Warisan Tapi Caranya Pembuatan Hibah Wasiat Hibah Tapi Wasiat Yang dibagi Harta Waris Sebenarnya Bagi waris Itu Ya sendiri Hibah Ya sendiri Wasiat Ya sendiri Hukumnya Beda-beda Di dalam syariat Meskipun Yang digunakan Sudah kata-kata Waris Hibah Wasiat Tetapi Sebenarnya Pak Hukumnya ini Sebenarnya Berbeda-beda Makanya Kalau ada hari ini Permasalahan Wasiat keluarga Kenapa kok Jadi agak rumit Diselesaikan Ya karena Salah satunya Ada pegangannya KUH KUH Perdata Ini Yang satu Pengennya Pakai syariat Yang satu Pengennya Pakai Perdata Dan Sayangnya Keinginan Untuk memakai syariat Itu hanya Cuma Sekedar Karena Dia dapat Banyak Kalau pakai syariat Iya Pak Karena Karena gak Yakin Kalau gak Pakai syariat Kalau dia Dapatnya sedikit Dia mau pakai Kan gitu ya Pak Makanya Disini Yang agak Gampang-gampang Susah Sebenarnya Pak Siapa sih Yang pengen Keluarganya Bermasalah Kan gak ada Cuma Cuma Karena Mungkin Keawaman Dalam Bab Ilmu Wasiat Makanya Disini Pak Saya Apa ya Saya Baypas Saja Langsung Kita membahas Tentang Wasiat Karena Selama Pengalaman Pengalaman Yang ada Di dalam Bab Bagi-bagi Uang Di keluarga Itu salah satu Yang sering Bermasalah Dalam Bab Wasiat Dulu Bapak Pernah bilang Begini Bahkan Pak Ketika Wasiat itu Sudah Dituliskan Sudah Dinotariskan Itu nanti Jadi masalah Ketika Bertentangan Dengan Hukum Syariah Mau Dipakai Yang mana Ini Jadi masalah Oke Kita akan Lihat Yang tadi Yang pertama Akatnya Tidak Jelas Kemudian Yang kedua Yaitu Akatnya Wasiat Bercampur Dengan Hibah Contohnya Tadi Ini Hibah Atau Wasiat Ketika Orang Ngasih Kepada Anak Anak Ini Buat Kamu Buat Kamu Buat Kamu Tapi Setelah Aku Meninggal Itu Hibah Atau Wasiat Kalau Dianggap Hibah Kok Setelah Meninggal Kalau Dianggap Wasiat Kok Diberikan Kepada Calon Ahli Waris Kalau Dianggap Waris Kok Pembagiannya Tidak Sesuai Dengan Waris Ini Agak Rancu Disini Makanya Ketika Bercampur Bercampur Dengan Hibah Itu Kadang Kadang Jadi Masalah Karena Kita Tidak Bisa Membedakan Hibah Dan Wasiat Apalagi Bercampur Dengan Waris Contoh Ada Orang Sebelum Meninggal Bilang Kepada Salah Satu Anaknya Yang Kebetulan Anaknya Itu Merawat Dia Hidup Bersama Dia Bilangnya Begini Ini Bik bu Contohnya Nak Nanti Setelah Aku Meninggal Ini Rumah Nanti Buat Kamu Saja Kakak Kamu Ada Adikmu Biar Dapat Warisan Yang Lain Saja Oke Ah Enggak Usah Bilang Begitu Bu Kan Ibu Semoga Sehat Selalu Karena Kadang Kadang Kalau Ada Orang Sudah Ngomongin Warisan Kadang Kadang Anaknya Bertanya Tanya Jangan Jangan Sudah Kerasa Ya Jangan Gitulah Enggak Usah Dia Ngomongin Dulu Enggak Ini Buat Kamu Yaudah Yaudah Buat Saya Ya Kata Ibunya Tapi Jangan Bilang Siapa Siapa Dulu Ya Pak Ya Biar Kita Berdua Yang Tahu Itu Itu Pak Kalau Sampai Bilang Begitu Orang Itu Anaknya Bisa Dipastikan 95% Berantem Kok Bisa Begitu Ketika Sang Ibu Tadi Benar Benar Meninggal Waktu Bagi Waris Pak Setelah Meninggal Kata Saudara Yang Lain Yuk Bagi Waris Yuk Kan Ini Masih Ada Rumah Masih Ada Yang Lain Gitu Ya Pak Ya Kata Yang Dibilang Ini rumah Buat Kamu Dia Bisa Bilang Oh Ini rumah Sudah Punya Saya Lain 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 Jakarta Terus Ulang Lebaran Doang Itu Cuma Bawa Amplop 500 Ribu Ke Jakarta Bawa Beras Bawa Semuanya Impas Kan Gitu Sakit Saya Yang Ngobatkan Kalian Tidak Tau Ini Jadi Masalah Gara Gara Om Ngomongin Tentang Kebaktian Masing Masing Gitu Ya Gitu Mana Buktinya Ya Ini Buktinya Suratnya Saya Pegang Ya Kan Cuma Surat Doang Kan Bisa Pegang Begitu Aja Atas Namanya Siapa Ya Masih Ibu Ya Udah Gini Aja Kamu Dapat Rumah Tapi Yang Lain Kamu Gak Dapat Duh Kok Gitu Kan Saya Juga Ahli Waris Masa Gak Dapat Warisan Iya Pak Ya Dopel Dapatnya Gitu Pak Oke Kalau Ternyata Terjadi Masalah Ya Bukan Karena Anaknya Pengen Bermasalah Sebenarnya Tapi Orang Tuanya Sendiri Yang Tidak Bisa Membedakan Antara Wasiat Dan Waris Ya Pak Apalagi Pemberian Kepada Ahli Waris Nanti Sedikit Bermasalah Kenapa Karena Tadi Pak Di dalam Kawaberdata Itu Nanti Ada Wasiat Rahasia Jadi Ada Wasiat Holografis Ditulis Sendiri Kemudian Dicatatkan Kepada Notaris Wasiat Umum Dan Wasiat Rahasia Yang Saya Bila Wasiat Rahasia Ini Dalam Kawaberdata Disebutkan Gini Surat Wasiat Rahasia Atau Tertutup Pada Saat Penyerahannya Pewaris Harus Menandatangani Penetapan Penetapan Baik Jika Dia Sendiri Yang Menulis Ataupun Jika Menyuruh Orang Lain Untuk Menulis Kertas Yang Memuat Penetapan Penetapannya Atau Kertas Yang Dibakau Untuk Sampul Bila Digunakan Sampul Harus Tertutup Dan Disegel Dibutuhkan Empat Orang Saksi Makanya Kadang Kadang Kita Melihat Ada Apa Namanya Orang Meninggal Setelah Itu Degdegan Yuk Kita Buka Surat Wasiat Dari Orang Enggak Dapat Salah Saya Apa Pertanyaannya Pak Kalau Pak Waris Itu Kira-kira Anak Yang Jadi Ahli Waris Itu Bisa Dicorat Enggak Bisa Kenapa Karena Selama Dia Anak Sampai Kapan Pun Tetap Anak Tapi Kalau Pak Wasiat Yang Rasa Itu Bisa Jadi Anak Yang Enggak Dapat Bisa Jadi Anak Dapat Banyak Bisa Jadi Anak Dapat Sedikit Dan Di Dalam Syarat Kita Ingat Wasiat Itu Kalau Kita Bicara Mengenai Apa Namanya Ini Kalau Kita Bicara Mengenai Wasiat Itu Nanti Di Dalam Syarat Kita Nanti Ada Maksimalnya Kita Akan Lihat Larangan Wasiat Kepada Ali Waris Dan Juga Ada Maksimalnya Berapa Ini Dalam Beberapa Hadis Disebutkan Rewat Imam Ad-Daro Kutni Misalnya Atau Imam Ibn Majah Dan Imam Tirmidhi Misalnya Nabi Menyebutkan An Abi Umama Al-Bahili Dari Abi Umma Al-Bahili Kola Samitu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mayakulu Fi Khutbat Hia Haji Wadak Nabi Pernah Ngomong Ketika Haji Wadak Sesungguhnya Allah Itu Kota Likul Lidhi Hak Telah Memberikan Setiap Orang Itu Mendapatkan Hak Masing-masing Dari Waris Kemudian Nabi Menyebutkan Fala Wasiyata Liwarisin Hari ini Sudah Tidak Ada Wasiyat Pemberian Harta Kepada Calon Ahli Waris Yang Ini Disebutkan Dalam Riwat Imam Ad-Dirmidhi Imam Ibn Majah Imam Ad-Darokutni Makanya Ketika Ada Pertanyaan Bolehkah Wasiyat Pemberian Harta Diberikan Kepada Calon Ahli Waris Ini Para Ulama Berbeda Pendapat Ada Yang Bilang Boleh Dengan Catatan Ada Yang Bilang Tidak Boleh Sama Sekali Dalam Pendapat Mayoritas Ulama Menyebutkan Pemberian Harta Kepada Calon Ahli Waris Itu Boleh Dengan Catatan Kalau Semua Ahli Waris Itu Memperbolehkan Kenapa Karena Aslinya Ketika Orang Itu Meninggal Hak Harta Itu Diberikan Kepada Ahli Waris Maka Pemberian Wasiyat Kepada Salah Satu Calon Ahli Waris Kalau Ahli Waris Yang Lain Kek Relarido Maka Itu Dianggap Dari Pengguguran Hak Dari Ahli Waris Meskipun Dalam Madab Maliki Sama Sekali Tidak Boleh Pemberian Wasiat Harta Kepada Calon Ahli Waris Ini Pertanyaan Boleh Tidaknya Memberi Harta Kepada Calon Ahli Waris Saya kasih Contoh Ada Orang Tua Tadi Ya Pak Ya Ketika Sebelum Meninggal Dia Dirawat Dengan Salah Oleh Salah Satu Anaknya Kemudian Dia Bilang Nanti Kalau Buat Kamu Saya Kasih Mobil Tapi Setelah Saya Meninggal Oke Saya Terima Tapi Setelah Meninggal Nanti Anak Anaknya Pada Rapat Ngomong Tentang Waris Kata Dia Ini Ada Buktinya Sudah Saya Tulis Kalau Dulu Saya Dapat Mobil Dari Almarhum Tapi Dari Jalur Wasiat Kalau Pak Mata Maliki Sama Sekali Dilaksanakan Tapi Kalau Pak Pada Maliki Selama Menyebutkan Itu Bisa Dilaksanakan Pemberian Itu Dengan Catatan Ahli Waris Yang Lain Itu Ridho Relak Kalau Yang Lain Oh Tidak Apa Ya Sudahlah Dia Merawat Ibu Kita Tidak Apa Berarti Ahli Waris Yang Lain Menggugurkan Beberapa Haknya Untuk Diberikan Kepada Calon Ahli Waris Tapi Kalau Ada Satu Yang Rido Oh Berarti Yang Tidak Rido Itu Pak Nanti Ada Dua Kemungkinan Ada Kalahnya Yaudah Tidak Jadi Atau Ada Kemungkinan Yang Tidak Rido Berarti Bagianya Utuh Ya Pak Ya Oh Berarti Mobil Berapa Juta 100 Juta Dia Harus Dapat 25 Juta Berarti Yang Dapat Mobil Ngasih 25 Juta Kepada Yang Tidak Rido Oke Tetapi Yang Paling Bagus Kalau Bisa Jangan Berwasiat Memberi Harta Kepada Calon Ahli Waris Kalau Mau Ngasih Jalurnya Hibah Saja Kalau Tidak Mau Ngasih Hibah Ya Sudah Ajarin Anak Anaknya Bagaimana Nanti Cara Bagi Waris Ya Kalau Tidak Bisa Yaudah Tidak Punya Duit Tidak Apa Insya Allah Kalau Tidak Punya Duit Anaknya Tidak Rebutan Duit Kenapa Karena Tidak Punya Kemudian Yang Selanjutnya Kalau Kita Bicara Sepertiga Itu Dari Mana Memang Hadisnya Cukup Banyak Dan Hadis Ini Nanti Jadi Perdebatan Karena Waktu Memberinya Itu Masih Hidup Tetapi Para Ulama Mengartikannya Sebagai Wasiat Karena Memberinya Saat Memberinya Sudah Sakit Keras Ya Ini Pertanyaannya Begini Bolehkah Pemberian Warisan Ekliru Bolehkah Pemberian Wasiat Harta Itu Melebih Sepertiga Dari Harta Almarhum Jawabannya Persis Dengan Pertanyaan Tadi Di Awal Yaitu Ada Beberapa Ulama Yang Mengatakan Tidak Boleh Ada Beberapa Ulama Yang Mengatakan Boleh Dengan Catatan Ahli Waris Yang Lain Itu Rito Kalau Dalilnya Pak Nanti Saya akan Bacakan Yang Mana Hadisnya Sohi Riwayat Imam Bukhari Yang Mana Suatu Ketika Saat Bin Abi Wakos Itu Masih Di Mekah Saat Bin Abi Wakos Saat Itu Masih Di Mekah Dan Nabi Menengoknya Ketika Sakit Bukhari 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 Padahal Beliau Itu Tidak Suka Meninggal Di Mekah Karena Saat Itu Mekah Belum Ada Fathu Mekah Maksudnya Masih Dikuasai Oleh Orang Kafir Kata Saat Bin Abi Wakos Nabi Saya Pengen Berwasiat Memberikan Hartaku Untuk Sedekah Semuanya Kemudian Kata Nabi Menjawab No Tidak Boleh Kenapa Kultu Fashatru Nabi Kalau Setengahnya Boleh Nggak Kemudian Nabi Juga Menjawab Kola La Nggak Jangan Setengah Kemudian Asulusu Kalau Sepertiga Kola Vasulusu Vasulusu Kasiron Kalau Sepertiga Silahkan Meskipun Sepertiga Itu Sudah Banyak Jadi Orang Bersetekah Setelah Meninggal Dari Jalur Wasiat Dan Ini Nanti Menjadi Dalil Dari Wasiat Itu Nabi Menyebutkan Sepertiga Itu Juga Sudah Banyak Rencananya Pak Harta Itu Akan Dibawa Meninggal Disodakohkan Biar Jadi Pahala Dia Logikanya Saat Nabi Wakos Harta Kok Bisa Jadi Pahala Itu Kalau Disodakohkan Ya Pak Dan Ternyata Nabi Menjawab Begini Kalau Engkau Meninggalkan Ahli Warismu Dalam Keadaan Kaya Oke Itu Khairun Min Antadahum Yataka Fafun Nasafi Aidihim Lebih Baik Daripada Ahli Warismu Minta Minta Engkak Punya Harta Oke Ya Pak Dan Nabi Menyebutkan Wainnaka Mahma Angfakta Min Nafakotin Fa Innaha Sodakoh Engkau Itu Memberi Nafkah Kepada Istrimu Kepada Anakmu Itu Pun Sudah Sodakoh Ya Pak Ya Makanya Bapak Kalau Memberi Nafkah Kepada Istri Kalau Bisa Yang Banyak Banyak Karena Itu Apa Sodakoh Ya Pak Ibu Ibu Juga Bilang Ke Suaminya Mas Yang Sodakoh Banyak Mas Kalau Sodakoh Yang Banyak Sodakoh Ya Skincare Masa Bedak Itu Bukan Skincare Perawatannya Ke Klinik Klinik Yang Sekali Datang 10 Juta Katanya Istrinya Biar Cantik Mas Kalau Cuma 10 Ribu Yang Gak Cantik Artis Itu Bisa Cantik Kalau Duitnya Banyak Berarti Ngasih Kepada Istri Itu Termasuk Sodakoh Jadi Jangan Dikira Sodakoh Itu Cuma Kepada Yayasan Sosial Istri Kita Keluarga Kita Juga Termasuk Bentuk Sodakoh Hatta Luqmah Alat Tarfawah Ilafim Ru'atika Sampai Apa namanya Makanan Sesuap Nasi Kalau dulu di Arab Tidak Sesuap Roti Yang Kamu Berikan Melihkan Melihkan Istrimu Itu Termasuk Sodakoh Makanya Orang Mencari Nafkah Itu Dianggap Berpahala Karena Dia Mencari Sodakoh Padahal Saat Nabi Wakos Pengen Bersodakoh Semua Hartanya Seperti Itu Banyak Dan Kamu Memberi Nafkah Pada Keluarga Mereka Sudah Sodakoh Gitu Ya Padahal Saat Itu Dia Hanya Punya Satu Anak Perempuan Tetapi Oleh Nabi Kamu Kalau Meninggal Dalam Keadaan Kaya Raya Itu Tidak Apa Anak Senang Dan Itu Termasuk Salah Satu Bentuk Sodakoh Ya Pak Ya Termasuk Kalau Dikatakan Wasiat Yang Bermasalah Kalau Tadi Yang Pertama Akad Tidak Jelas Yang Kedua Bercampur Dengan Ibah Yang Ketiga Bercampur Dengan Waris Yang Keempat Ketika Wasiat Bertentangan Dengan Hak Orang Lain Contoh Ada Orang Sebelum Meninggal Berwasiat Nah Nanti Rumah Ini Jangan Dijual Ya Pak Ini Sebenarnya Pak Wasiatnya Itu Bermasalah Karena Apa Karena Setelah Orang Itu Meninggal Hartanya Sudah Tidak Jadi Hak Milik Dia Tapi Jadi Hak Waris Kalau Jadi Hak Waris Berarti Sudah Milik Orang Lain Kalau Sudah Milik Orang Lain Berarti Dia Tidak Punya Hak Untuk Menentukan Untuk Apa Hak Itu Ini Persis Dengan Orang Ketika Mau Meninggal Dia Bilang Nak Ngumpul Kalian Setelah Saya Meninggal Nanti Jangan Berantem Tapi Ingat Tanah Yang Samping Kita Itu Jangan Dijual Kata Anaknya Kenapa Tidak Boleh Dijual Orang Itu Tanah Punya Orang Boleh Dijual Tidak Boleh Punya Orang Itu Bisa Jadi Yang Mengerjakan Dia Tapi Karena Masih Punya Saudaranya Yang Diluar Jauh Kemudian Masih Di kampung Dikerjain Nama Dia Itu Orang Lain Boleh Dijual Tidak Boleh Termasuk Kepada Keluarganya Dan Kalau Mau Tidak Dijual Gampang Wakafin Saja Meskipun Wakaf ini Tidak Selalu Harus Mutlak Tidak Harus Selalu Buat Yayasan Sosial Terserah Wakaf itu Boleh Terbatas Contohnya Gini Nanti Setelah Saya meninggal Ini Tanah Ini Saya Wakafin Hasilnya Buat Anak Cucu Bani Saya Untuk Sekolah Mereka Itu Boleh Pak Jadi Nanti Diusahakan Dikontrakin Begitu Kalau Hasilnya Ada Anak Cucunya Itu Nanti Bisa Minta Kalau Tidak Mampu Untuk Biaya Kuliahnya Sekolahnya Boleh Enggak Boleh Ini Wakaf Itu Yang Penting Miliknya Milik Allah Kalau Hasilnya Untuk Kegiatan Yang Baik Untuk Sosial Meskipun Kepada Keluarga Sendiri Karena Kita Kepada Cucu Kita Kepada Cucu Cucu Kita Kalau Kita Sudah Meninggal Kita Tidak Wajib Menafkahi Tapi Kita Bisa Bersetegah Kepada Mereka Ya Pak Ya Dan Ini Tidak Masalah Sudah 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 4 Selanjutkan Ini Beberapa Masalah Tetapi Pak Wasiat Juga Bisa Menjadi Beberapa Solusi Di Antaranya Adalah Ketika Dalam Keluarga Terdekat Kita Ada Orang Yang Dia Bukan Calon Ahli Waris Dan Tidak Akan Dapat Warisan Kalau Kita Meninggal Contoh Kita Punya Anak Tiri Atau Anak Angkat Ada Orang Menikah Setahun Belum Punya Dua Tahun Belum Punya Tiga Tahun Empat Tahun Lima Tahun Belum Punya Ya Pak Kadang Kadang Ada Orang Yang Telat Gelir Ada Anak Setiap Tahun Keluar Tidak Tau Ini Rahasia Beneran Pokoknya Itu Kalau Anak Kadang Kadang Ketika Belum Keluar Anak Kadang Kadang Mancing Ya Mancing Dengan Cara Ya Ngurusin Anak Orang Lain Gitu Kan Boleh Bin Tetap Karena Nasab Itu Tidak Boleh Diganti Kalau Nasab Itu Kepada Orang Lain Tidak Boleh Diganti Kita Kalau Merawat Anak Orang Lain Ya Tidak Apa Orang Kita Merawat Anak Orang Lain Anak Mertua Kita Kita Rawat Kan Tidak Masalah Kalau Ternyata Nanti Ada Anak Muncul Sebelum Meninggal Kita Kumpulin Terus Kita Bilang Nanti Setelah Meninggal Anak Tiri Ini Tolong Dapat Seperti Anak Biasanya Gitu Pak Boleh Karena Kalau Anak Tiri Karena Bukan Ahli Waris Maka Dia Dapat Wasiat Tinggal Nanti Dilihat Anak Yang Lain Dapat Berapa Kalau Ternyata Yang Anak Tiri Dapat Lebih Dari Sepertiga Maka Yang Wajib Diberikan Hanya Berapa Sepertiga Dan Juga Ini Pak Kasus Ketika Ternyata Meninggal Tidak Punya Keturunan Punyanya Anak Angkat Kalau Modibahkan Monggo Tapi Kalau Diwasiatkan Itu Maksimalnya Berapa Sepertiga Makanya Nanti Dalam Anak Angkat Ini Kalau Ternyata Tidak Punya Ahli Waris Yang Lain Itu Nanti Sedikit Bermasalah Kalau Diwasiatkan Semuanya Kenapa Karena Maksimalnya Sebenarnya Sepertiga Dua Pertiga Kepada Ahli Waris Yang Lain Jadi Kalau Pertanyaannya Pak Ustadz Ketika Ada Orang Meninggal Tidak Punya Keturunan Punyanya Anak Angkat Bolehkah Diwasiatkan Semua Hartanya Jawabannya Tidak Boleh Berwasiat Kepada Orang Lain Kecuali Yang Wajib Dilaksanakan Hanya Berapa Sepertiga Saja Kan Dia Tidak Punya Keturunan Terus Dua Pertiganya Buat Siapa Jawabannya Buat Ahli Waris Yang Lainnya Kan Tidak Punya Anak Kan Ahli Waris Tidak Hanya Anak Kadang Kadang Orang Tua Kalau Masih Hidup Kadang Kadang Saudara Saudari Ketika Saat Meninggal Mereka Masih Hidup Jadi Memberi Wasiat Kepada Orang Lain Itu Memang Boleh Tapi Maksimalnya Sepertiga Tapi Kalau Mau Diberihkan Semuanya Kalau Jalurnya Hibah Sebenarnya Tidak Ada Masalah Ya Pak Ini Ketika Ada Orang Terdekat Kita Bukan Ahli Waris Tapi Dia Orang Yang Kita Anggap Anak Atau Anak Tiri Yang Tadi Saya Sampaikan Orang Menikah Dengan Perempuan Kok Punya Anak Dulu Kalau Sang Suami Tadi Meninggal Anak Tiri Atau Anaknya Perempuan Tadi Dia Bukan Termasuk Ahli Waris Meskipun Hidupnya Bersama Ya Pak Oke Tetapi Pak Ketika Sang Suami Sudah Punya Anak Dari Istri Pertama Istri Pertamanya Cerai Atau Meninggal Anaknya Tadi Dibawa Ibunya Kemudian Dia Menikah Lagi Punya Anak Lagi Kalau Sang Suami Tadi Meninggal Anak Yang Dibawa Ibu Yang Cerai Itu Dapat Warisan Dapat Ya Pak Ya Karena Termasuk Ahli Waris Meskipun Dia Rumahnya Jauh Meskipun Kadang Kadang Sama Ibunya Itu Diprovokasi Biar Tidak Ketemu Bapaknya Ada Sampai Sampai Waktu Masih Hidup Tidak Pernah Ketemu Karena Bapak Ibu Ini Bermasalah Cerai Itu Kadang Kadang Itu Bawa Ke Anak Anak Bapak Mau Itu Dulu Gitu Gitu Cinta Kadang Jadi Benci Gara 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 Itu Saya Pernah Ada Kasus Begitu Itu Bapaknya Itu Saking Tertekannya Dia Nulis Sendiri Kisah Hidupnya Itu Berlembar Sampai 300 Halaman Pak Jadi Setelah Dia meninggal Itu Ternyata Tulisannya Itu Bisa Jadi Novel Tapi Istrinya Sama Anaknya Sono Kemudian Dia Mencari Hidup Sendiri Dan Tidak Menikah Masih Menafkahi Dan Kita Kadang Kadang Tidak Tau Ini Yang Salah Siapa Gitu Pak Karena Biasanya Salah Salahan Kalau Seperti Itu Agak Repot Tetapi Kalau Anak Tiri Meskipun Dia Dekat Sebenarnya Bukan Termasuk Ahli Waris Kalau Nanti Meninggal Tidak Dapat Warisan Tapi Kalau Mau Dibahkan Boleh Tapi Kalau Mau Dibahkan Juga Tak Masalah Karena Bukan Termasuk Ahli Waris Ini Beberapa Solusi Termasuk Ketika Ada Orang Punya Anak Yang Meninggal Dulu Ini Agak Susah Meskipun Semoga Nanti Saya Bisa Jawab Dengan Satu Kali Pertemuan Ketika Ada Orang Tua Ada Satu Anak Yang Meninggal Dulu Sebenarnya Anak Itu Karena Bukan Termasuk Ahli Waris Kalau Yang Meninggal Perempuan Pak Ustadz Anaknya Apakah Jadi Ahli Waris Anak Dari Anak Perempuan Baik Laki Laki Bukan Termasuk Calon Ahli Waris Makanya Bagi Orang Tua Yang Punya Anak Perempuan Meninggal Dia Boleh Hibah Kepada Siapapun Maksudnya Kepada Istrinya Kepada Suaminya Almarhumah Atau Bisa Hibah Kepada Atau Wasiat Kepada Cucunya Nah Contoh Ada orang Anaknya Perempuan Meninggal Duluan Yaudah Dia Nus Wasiat Nanti Kalau Saya Meninggal Cucu Saya Ini Saya Kasih Sekian Boleh Karena Kalau Nanti Dikasihkan Kepada Mantunya Yang Laki-laki Kadang-kadang Tidak Sampai Cucunya Sampai Dia Nanti Dibuat Nikah Lagi Makanya Kepada Cucunya Itu Sebenarnya Itu Bahkan Bagus Bahkan Bagus Bahkan Ini yang Nanti Agak Bermasalah Makanya Saya Agak Jaga Dulu Karena Nanti Akan Bermasalah Ketika Yang Meninggal Adalah Anak Laki-laki Yang Meninggal Adalah Anak Laki-laki Punya Anak Lagi Tapi Almarhum Keliru Ada Orang Punya Anak Laki-laki Meninggal Kan Anaknya Yang Laki-laki Tidak Jadi Aliwar Nanti Nanti Dalam Penyelesaian Ini Nanti Tiap Negara Islam Itu Beda-beda Kalau di Indonesia Dinaikin Jadi Seperti Ahliwaris Tapi Jadi Masalah Karena Kan Dia terhijab Rumus Faroet Dia Hijab Terhijab Dia Tertutup Tapi Kan Dia Kasian Ada Yang Bila Oh Wasiat Yang Wajib Jadi Kakeknya Itu Berwasiat Kepada Kepada Orang Lain Untuk Memberikan Kepada Cucu Tadi Kalau Nanti Meninggal Dia Dapat Juga Nanti Kita Akan Bahas Kalau Ada Kesempatan Ketika Ada Anak Yang Meninggal Dulu Posisinya Bagaimana Karena Dalam Hukum Waris Berbeda Tetapi Kalau Yang Menikgal Anak Perempuan Semua Anak Lagi Perempuan Dari Anak Perempuan Itu Bukan Termasuk Calon Ahli Waris Tapi Kalau Nanti Kakek Nenek Mau Berwasiat Diberikan Kepada Cucunya Dari Anak Perempuan Itu Yang Paling Bagus Biar Tidak Terjadi Masalah Ini Beberapa Solusi Dari Wasiat Yaitu Ketika Ada Orang Yang Dianggap Dekat Tapi Bukan Termasuk Calon Ahli Waris Biar Dapat Harta Dari Almarhum Caranya Dengan Jalur Wasiat Oke Saya kira Sebelum Saya akhiri Dari Para Jamaah Ada Yang Ingin Ditanyakan Atau Dikonfirmasi Baik Bapak Bapak Maupun Ibu Ada Atau Tidak Silahkan